Intro Kebakaran terjadi pada Sabtu siang atau sekitar pukul 11 siang di sawahan timur Kota Padang. Api melahap 3 unit bangunan yang terdiri dari toko, rumah kontrakan, dan sebuah balai pemuda. Sementara itu, untuk mencinakkan api, 11 armada damkar diterjunkan ke lokasi. Namun, proses pemadaman sempat terkendala karena sempitnya akses menuju lokasi. Selain itu, kebaran api yang cukup besar dan merembet kebangunan lainnya, diduga disebabkan banyaknya barang yang mudah terbakar, khususnya di dalam bangunan toko. Informasi yang dihimpun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Namun, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Sejumlah unit ada 11 unit kami ikerakan. Karena apinya cukup besar, untuk pemadaman cukup berlangsung lama. Karena material-material terbakar adalah material cat atau tiner. Jadi, agak lama untuk proses pendinginannya. Berapa lama kita ingin? Berapa lama dari pemadaman? Jadi, kurang ada satu jaman mungkin. Bukan kebakaran ini? Bukan, belum diketahui ya, cuma dari keterangan masyarakat, sumber api itu berasal dari toko bangunan atau toko cat. Ada ada korban jiwa? Itu korban jiwa, nih ya. Selain itu, kebakaran juga berdampak terhadap sejumlah bangunan lainnya di sekitar lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dassel Reta Hadisuri, Padang TV